Orang paling tolol di dunia ini Pemain slot Udah gitu aja mas Gitu loh Karena orang yang main slot tuh Gak bisa dikasih tau Tololnya gue mas Ketika gue ke psikiater Sama di Rukia Otak gue cuman pengen ngebalikin duit Dan itu kesalahan Banyak dari pemain slot Kalo gue Dalam setahun ini mas Gue banyakin aktivitas yang positif Gue banyakin Kajian-kajian Edukasi-edukasi Jadi lu kalo misalkan Tipikal Lu orang yang egois Lu harus ubah Lu harus ubah Mulai dengerin Nasihat-nasihat orang Kalo lu Masih main slot Kemungkinan bulan depan Tahun depan Lu yang bakal ada di posisi Yang sekarang lu liat Orang Mantap 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 Bisa bangkit lagi tuh Alhamdulillah banget mas Di hidupku Oke Lu pada tahun ya Udah sibuk kerja ya Iya Sekarang aku sibuk kerja Terus Ada bisnis juga Dan memang sekarang Ya karena Apa ya Kemarin kan di e-sport Sekarang udah di luar e-sport Tapi Aku masih ada di lingkungan itu sih mas Jadi aku maksudnya mau bikin tim khusus Mungkin temen-temen yang Sudah pernah Atau sudah ngikutin channel gue Sejak lama Dulu ada Video gue yang up Itu Brovisal Nih sekarang Video adalah yang pro player Di e-sport Jadi temen-temen bisa ngeliat nanti Kita kasih judulnya Ada disini Brio Rungkat Itu miliaran tuh Kita flashback ke belakang Saat itu tuh Brovisal Ancur-ancuran Dari finansial Mental juga Ancur-ancuran Sampai di rehab Berkali-kali Gak sembuh Terakhir ngobrol sama aku Terakhir ngobrol sama gue Itu Dia fokus Mau Apa namanya Mau berhenti Kan banyak nih temen-temen yang request Bang Imam Tolong dong Panggil-panggilin Temen-temen yang sudah Podcast Terus yang Sudah pada Berhenti Yang sudah Betul-betul sudah bangkit Nah Ini salah satunya Brovisal nih Yang sekarang Mau ngobrol Mungkin Bisa share Tips-tipsnya Perjalanan Kan berarti udah beberapa bulan bro ya Udah hampir Setahun Hampir setahun Hampir setahun Itu nanti bisa share Pengalamannya Selama setahun ini Betul-betul Sudah Berhenti total Gimana Terus mungkin Kesan-kesannya juga Setelah ngobrol sama gue Biar temen-temen yang lain Bisa dapat Feedback Manfaat positifnya Bagaimana Perjalanannya Setelah terakhir Ngobrol sama gue itu Iya Wah itu seru banget sih Waktu itu Aku Ngeberaniin Banget sih Buat ngobrol Ya Kalau aku rasa Buat temen-temen yang Hancur Sama slot Itu Ini mas Apa sih Psikologinya Kebanyakan Keganggu gitu kan Karena Kalau kita main slot Ya hancur aja gitu loh Pemikiran kita Mental kita Hancur Tapi Aku waktu itu Membaraniin diri Membaraniin diri sih Buat bikin konten Sama mas Hanya Sama mas Budi aja sih Aku sharing Karena waktu itu Aku lihat Mas Budi Memang lagi Gentar-gencarnya Memang lagi Apa ya Lagi Gapro gitu kan Kepada slot gitu kan Dan aku benar-benar Waktu itu Wah ini orang Keren sih Menurut aku Karena Kalau Orang-orang kayak aku tuh Harus kebanyakan Harus Banyak di edukasi sih mas Jadi menurut aku Edukasi itu perlu Jadi Lu sekarang Rusak sama slot Lu gak mau di edukasi Lu gak bakalan Sembuh bro Karena slot itu Menurut gue Itu Udah jadi Penyakit mas Kalau menurut aku itu Kayak penyakit Kayak sesuatu Yang gak bisa Kita tinggalin gitu loh Dan aku bisa berhenti Karena Aku ngedengerin Edukasi Benar-benar Kalau mau berhenti Harus benar-benar berhenti Lu Kalau lu punya Tuhan Contoh gue Gue janji ke Tuhan gue Ke Allah Semua Tuhan Gue gak bakalan Main slot lagi Kalau gue main slot lagi Tolong Tuhan Hancurin hidup saya Sehancur-hancurnya Tapi kalau Aku tidak main slot Aku pengen sukses Aku pengen bangkit Aku pengen disukseskan Di dunia ini Itu aku bisa berhenti Karena aku udah janji Sama Tuhan aku mas Dan itu berkat Temen-temen yang udah Edukasi aku Karena slot Terusak banget mas Itu Lu tuh hal yang Paling ancur Dalam hidup lu Sebenarnya Main slot sih Kalau menurut aku mas Kalau narkoba Lu urusan dengan polisi Lu bisa berhenti Karena lu di penjara Sama polisi Minuman Lu sekarang nih Gue tantang lu Kita minum nih Misalkan 50 juta Minuman Lu bahkan langsung Pingsan Lu minum Seharga 50 juta Tapi lu di slot Sejuta 50 juta 100 juta Lu gak bakalan Ibaratnya muntah Gak bakalan Lu selagi Lu ada duit Lu bakalan terus gas Kalau lu masih ada Di dunia perslotan Menurut aku begitu mas Padahal waktu lu Bikin konten sama gue Lu tuh malah yang minta Yang gue usah di blur mas Biar gue bisa Nginget-nginget Video lu tuh Banyak banget Ditek sama temen-temen Dan video gue sama lu Itu banyak digunakan Buat jadi iklan bro Nah Setelah perjalanan itu Lu berarti Sesuai dengan plan Yang lu ceritakan di video itu Lu kerja Dan lain-lain gitu Gimana tuh Jadi Gue ngejalanin hidup gue Kayak Gue mau kerja Gue udah Benar-benar Gue mau kerja Gue mau kerja Sehat Gue mau benar-benar Bangkit lagi Itu gue jalanin mas Sebari gue ngejalanin Kerja Dan segala macem Gue bisa berhenti Total sampai sekarang Jadi Jadi menurut gue Lu Meskipun lu hancur Sama slot Banyak orang yang Ngeparcel sama lu Karena Gue yakin banget Pemain slot Mirip sama gue Yang tadinya Nggak suka Berbohong Yang tadinya Nggak suka menipu Itu jadi Lu tuh Mau nggak mau Lu harus jadi penipu Buat lu pengen depo Lu minjem ke temen-temen lu Misalkan buat apa Buat apa Ibaratnya Lu mau main Segala hal Segala macam hal Apapun Lu bakalan lakuin Jadi Ini mas Ini penting banget Ini aku Udah menganalisis juga Temen-temenku Yang dekat Justru Yang rusak Sama slot Bener-bener rusak Itu Orang-orang Yang mereka tuh Punya jabatan Di kantornya Orang-orang yang Pinter Orang-orang yang Baik Yang nggak mungkin Terkena judi Itu yang paling rusak Mas Serius Tengah aku Ada yang Orangnya biasa aja Menengah ke bawah Dia tuh Kalau dikategorikan Manusia biasa aja Kerjaannya pun Ya biasa aja Terus Jabatannya pun Ya biasa aja Tapi dia nggak rusak-rusak Banget kayak aku Kayak temen-temen aku Justru yang rusak itu Hati-hati Buat temen-temen Yang punya jabatan Sekarang Di pekerjaannya Lu jangan coba-coba Main slot Lu Gue jamin Lu bakal Ancur Lebih dari ancur Seancur-ancurnya Daripada Temen-temen lu Yang kerjanya biasa aja Tapi main slot Lu bakal lebih ancur Dari mereka Gue yakin banget Setelah podcast sama gue Menjalani kehidupan lu Selama setahun ini Betul-betul berhenti Itu Apa nih Yang menjadi afirmasi lu Di pikiran lu Sampai lu bener-bener Gue nggak mau masuk lagi Nggak mau terjun lagi Itu apa aja tuh Tips-tipsnya Gue lebih banyak Dibanyakin Aktivitas yang positif sih mas Karena semakin kita Karena semakin kita banyak Aktivitas yang positif Aku Jujur Hal Atau aktivitas yang positif Yang aku jalanin Di awal-awal Sekarang ini Bener-bener Nyibukin diri sendiri Dengan hal yang positif Sampai aku lupa Dengan slot Terus dipikir-pikir Dari Dari Kesibukan itu Aku sampai mikir Begini Ini gue kerja Banting tulang nih Kalau gue main slot lagi Semuanya hancur mas Semuanya nggak ada Lu bekerja keras Sekeras apapun Kalau lu masih main slot Meskipun lu main slotnya sedikit Lu hancur Gue udah cobain Lu hancur men Sumpah Jadi Kalau gue Dalam setahun ini mas Gue banyakin aktivitas yang positif Gue banyakin Kajian-kajian Edukasi-edukasi Jadi lu Kalau misalkan Tipikal Lu orang yang egois Lu harus ubah Lu harus ubah Mulai dengerin Nasihat-nasihat orang Kalau teman-teman lu Tolol sama main slot Jauhin dulu dah Sumpah Jauhin dulu dah Kalau lu udah siap mental Lu udah nggak main slot Lu kalau misalkan Sekarang Gabung lagi sama teman-teman Lu yang main slot Lu nggak bakal Bawa Sekarang aja mas Gue bikin bisnis Di lingkungan yang Teman-temannya masih Banyak yang main slot Tapi gue Karena gue udah punya Prinsip yang kuat sekarang Gue nggak mau lagi Hancur Karena Gini mas Lu mau umur berapapun Nggak ada yang telat bro Nggak ada yang telat Lu mau umur 50 tahun Mau umur 60 tahun Stop Kehidupan itu Mau di umur berapapun Lu bakalan dapat Moment Lu untuk sukses Jadi kalau misalkan Lu sekarang umur 45 tahun Lu berpikir Lu Kalau berhenti main slot Lu nggak bakalan balik Itu salah Lu bakalan lebih hancur Mulai sekarang Lu harus stop deh Bisa aja Lu stop sekarang Tahun depan Lu punya rejeki gede Rejeki yang halal Untuk Mengganti Uang-uang lu Yang hilang dari slot Banyak nih temen-temen Yang lain Kayak gini bro Mereka tuh Betul-betul Mungkin ya Yang seperti dirasakan Lu dulu tuh Waktu lu cerita Sama gue di podcast Mereka tuh Bener-bener nggak bisa Melepaskan si Judi online ini Gitu Nah Mereka bener-bener Udah sakau gitu Padahal Mereka menyadari bahwa Uangnya mereka tuh Ratusan juta tuh Habis disitu Gitu Nah Menurut lu nih Yang sudah Pengalaman disitu Itu Kiat-kiatnya apa aja tuh Yang bener-bener bisa Numbuhin hati lu gitu Gue betul-betul harus berhenti gitu Apa nih Yang bikin-bikin lu Itu kuat gitu Kalau gue gini sih mas Kebetulan momennya Waktu itu Memang harus berhenti Gue tuh udah nyobain Link slot Gue cobain nih mas Semua link slot yang Mungkin hampir Yang ada di Indonesia Yang gue liat Misalkan ada iklan Gue cobain Terus link Luar negeri yang lu Harus pake Kripto Harus pake Bitcoin Itu gue udah cobain Men Lu gak bakalan menang Sumpah Lu bakalan tetep Habis duit lu Lu mau-mau Sekarang ngomong Gue kali aja naik nih Depo 50 ribu Naik 1 juta Men Lu sekarang dikasih 1 juta Bulan depan Lu bakalan dirampok Lebih dari 1 juta Men Sumpah Bener-bener Gue pemain slot Kemarin nih Gue pemain slot Orang paling tolol Di dunia ini Pemain slot Udah gitu aja mas Itu orang paling tolol Gue tolol Gitu loh Karena Orang yang main slot tuh Gak bisa dikasih tau Orang slot tuh gak bisa Sekarang gini loh Kita misalkan depo 1 juta Kalah nih Depo lagi 500 ribu Kita dapet 1 juta setengah Pemain slot tuh Bakalan seneng Padahal itu tuh Duit lu yang kalah Barusan baru main Cok Gitu loh Jadi Lu tuh gak bakalan menang Apalagi gini mas Aku udah 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 coba Lihat temen-temen aku juga nih Kenapa temen-temen yang lain Itu mungkin Sampai saat ini Masih bermain slot Slot itu game mas Berbentuknya games Berbentuknya permainan Banyak yang kecanduan Disananya sih Apalagi kalau lu mainnya Suka mabar Sama temen-temen lu Gitu loh Temen-temen lu yang nontonin lu Main slot tuh Menurut gue Tolol sih Karena ada beberapa Lingkungan Atau beberapa tongkrongan Ya Mereka tuh Kayak nobar bola mas Main slot tuh udah kayak nobar bola Gitu loh Padahal lu tuh Secara tidak langsung Sedikit demi sedikit Akan mengalami kehancuran Gue jamin 100% lu bakalan mengalami kehancuran Setuju Setuju Gimana tuh Perasaan lu ngeliat sekarang Lu udah betul-betul sembuh Orang tua lu Keluarga lu Yang bawa lu ke Sikiater Ini temen-temen yang Lupa ya Aku flashback Jadi bro visual itu dulu Sempet dibawa ke keluarganya tuh Untuk sembuh ke psikiater Rukiah Segala macam Itu banyak banget gitu Dan saat lagi ngobrol sama gue Di podcast itu Dia dalam posisi Lagi di Asingkan lah Lagi di asingkan Lagi di Lagi diobati Kayak gitu Nah Setiap orang berhak Untuk memiliki kehidupan yang lebih baik Buat kamu yang merasa terjebak Dalam perangkap judi online Sekarang kamu memiliki solusi Dengan bantuan yang tepat Dan tekat yang kuat Kamu bisa keluar dari Jeratan setan ini Dan mulai membangun Masa depan yang lebih baik E-book berjudul The Change Adalah panduan langkah Demi langkah Yang akan membantu kamu Menuju kebebasan Dari kebiasaan judi online E-book ini Disusun dengan baik Dan mudah dipahami Yang akan menjadi teman kamu Yang setia Dalam perjalanan kamu Menuju perubahan Apa yang akan kamu dapatkan Dari e-book ini Pemahaman kecanduan judi online Strategi praktis Berhenti judi online Dukungan emosional Dan rencana terukur Dapatkan e-book The Change sekarang Jangan tunggu lagi Hidup yang lebih baik Nanti kamu Gimana tuh Sekarang respon keluarga lu Melihat lu sekarang Pisal yang baru Yang betul-betul udah sembuh Gimana perasaan mereka Yang lu lihat Perasaan orang tua aku Yang pasti seneng banget Karena Karena jujur Mereka tuh Udah gak tau Obatnya apa gitu loh Karena pemain slot itu mas Meskipun lu di kasih Lu diobatin ke sejater Lu dirukiah Lu masih niatan mau main Lu bakalan main cok Tololnya gua mas Ketika gua ke sejater Sama dirukiah Otak gua cuman Pengen ngebalikin duit Dan itu Kesalahan Banyak dari pemain slot Jadi kalo misalkan lu sekarang Abis duit 100 juta 200 juta 500 juta Udah bro Itu bukan rejeki lu Lu sekarang bangkit Cari lagi duit itu Tapi dengan Pekerjaan yang halal Jangan nyari di slot Semakin lu nyari di slot Semakin lu pengen Ngebalikin duit Lu bakalan hancur bro Lu kalo gak percaya Gua udah JP Pernah ratusan juta Gua punya screenshotannya Ini bener-bener The real 30 juta 40 juta Sampai 70 juta Sampai itu Total sehari itu Bisa menang ratusan juta Tapi kekalahan gua Lebih gede cok Dan itu Kalah lagi Itu abis lagi Berapapun lu banyak Di slot Lu tuh bakalan tetep kalah Lu tuh bakalan tetep hancur Karena Semakin lu gede Menang di slot Lu bakalan Semakin penasaran Yakin gak Lu bakalan Semakin penasaran Temen-temen yang lain Masih butuh Orang-orang kayak lu nih Yang maksudnya Yang sekarang berhenti Terus mereka memang Butuh edukasi Butuh dibuka Kotaknya gitu loh Nah Lu kan betul-betul Sudah berhenti Ini berhenti total Setahun gitu kan Jadi pertama kita podcast Betul Lu udah berhenti Nah itu yang temen-temen Bener-bener butuh Gitu loh Ini buktinya gitu loh Orang yang sudah Rungkat miliaran gitu Jadi gini mas Ini cerita Bagus banget sih Nyambung dengan ceritaku Nah waktu itu Ada tetanggaku Ada dua Tetanggaku ada dua Yang satu temen dekat Yang satu Gak kenal Cuman tetangga Maksudnya bukan tetangga sih Satu kota ya Anak polisi Sorry gue sebut nih Itu dia Karena slot Habis 500 juta Temen dekatku Ini sumpah nih Dia tuh bunuh Tapi dia Untungnya Masih terselamatkan Dia minum Obat Racun tigus Dan dia masih Keselamatkan Kata dokternya Kalau telat 5 menit Dia mungkin bisa meninggal Nah mungkin Allah Masih sayang sama dia Dia bisa Bisa berpikir Bisa berubah Bisa tobat Gue mikir gini nih Ini khusus buat temen-temen yang masih main slot nih Dengerin gue nih Admin slot juga nih Dengerin gue nih Sekarang Kita lihat Orang Yang depan kita bunuh diri Sekarang Kalau lu Masih main slot Kemungkinan Bulan depan Tahun depan Tiga tahun ke depan Lu yang bakalan Ada di posisi itu Bos Lu yang bakalan Ada di posisi Yang sekarang lu lihat Orang Kita gak tau Kalau lu terus rungkat Hidup lu rusak Keluarga lu rusak Pekerjaan lu rusak Lu bisa-bisa Kayak orang yang lu lihat Sekarang lagi Gue Gue kesana mas Mikirnya Ini kalau gue main Ini temen gue udah Ini kalau gue main Bulan depan Gue bisa menanggiri juga nih Lu kan dulu Setiap hari kan kerjanya depresi ya Stress Depresi Lalu pokoknya Otaknya Campur aduk Kacau lah Gak waras gitu Lu waktu cerita itu kan Kacau banget Lu kan sampe nangis Nah Sekarang Gimana nih Perjalanan Lu yang membahagiakan Selama Proses berhenti itu Biar temen-temen yang lain Pengen merasakan Keindahan hidup Yang lu rasain Yang paling indah Dalam Kehidupan kita Ketika kita Berhenti bermain Sot Pertama Lu rasain nih Lu Lu coba berhenti Satu minggu atau satu bulan Lu bakalan ngerasain Ketenangan dalam hati lu Pertama itu ketenangan Kedua Lu tuh gak beringas bro Lu tuh gak bakalan Mikirin apa-apa Lu tuh Bakalan bener-bener Hati lu tuh Bener-bener Kayak apa ya Kayak lu tuh Kayak Kalau misalkan lagi Dikejar anjing Terus Lu sekarang Anjingnya ditembak Dan anjingnya itu mati Lu tuh gak dikejar anjing Nah itu tuh Lu tuh seperti itu gitu loh Lu bakalan setenang itu loh Ketika lu dikejar anjing Lu Lu pasti Lari-larian Terus lu tuh pasti gak enak Hati gak enak Apa-apa Takut digita Nah itu seperti lu tuh main slot Masih main slot Kalau lu udah gak main slot Hati lu bakalan tenang Keluarga lu gak ada Cek cok-cek cok Lu kalau punya pasangan Lu punya istri Bakalan hidup Bahagia Dan itu keras sama gue mas Gue sama Calon istri gue sekarang Baik-baik Sama keluarganya Baik-baik Sama keluarga Gue pun baik-baik Sama temen-temen di lingkungan gue Baik-baik Mereka tuh Sedikit demi sedikit Mereka tuh Jadi percaya lagi Sama gue gitu Mas Dan itu Gue mau main kesana Mau main kesini Kayak ngetakut Mati aja sekarang mas Kalau dulu Ketika main slot Lu mau main kesana Kesini Lu tuh pasti takut mati bro Karena lu tuh Banyak masalah bro Lu tuh Sama temen deket lu Lu pasti masalah Sama keluarga lu Pasti masalah Sama pasangan lu Pasti masalah Apalagi lu punya anak bro Lu tuh Harus pikirin lah Keluarga lu Anak lu Lu tuh harus Ayo men Gak pengen lu tenang di dunia Gitu loh Ayo men Ini dunia tuh cuman sementara Yang kekal tuh Di akhirat Masa lu mau Gak tenang terus Hidup di dunia Gitu mas Gimana Perjalannya enak gak Jalan-jalan Nikmatin pekerjaan Bangun pagi Gimana tuh Perasaan-perasaan Yang lu alamin sekarang Gini mas Gue kerasa sama gue dulu Ketika memang Susah berhenti main Ini pasti dirasain Sama temen-temen yang lainnya Apalagi lu Masih punya utang Ya kan Karena Gue beberapa Sharing sama temen-temen Ketika temen-temen Masih pada main slot Karena dia tuh Kelilit utang Ada utang mingguan Ada utang bulanan Yang gue rasain Karena gue waktu itu Masih punya utang Lu tuh Sekarang tuh gini Daripada lu hancur Kalau lu gak punya duit Lu tuh mending Perbaiki dah Kayak lu tuh Masih punya utang Misalkan ke pinjol Ke temen deket lu Lu tuh jujur aja Lu gak punya duit Lu jangan maksain Karena kebanyakan Pemain slot ini Pikir aja nih Dia tuh pengen Ngebayar utang Jadi maksain buat main Buat bayar utang itu Jadi sekarang Lu mulai coba Mulai jujur Ke temen-temen lu Mulai jujur Ke Diri lu sendiri Kalau lu tuh gak punya Uang Jadi Lu jujur aja gitu loh Lu tuh ngomong aja Secara baik-baik Jangan maksain Buat Bayar utang Jadi main slot Gitu loh Jadi lu tuh berhenti Kerja aja yang benar Dengan uang yang halal Lu tau gak mas Waktu gue Podcast sama lu dulu Gue tuh sampe titik sekarang Dapet pekerjaan yang bagus Gue tuh bener-bener Trihatnya itu Gila banget mas Aku tuh sampe jadi Sales Aku sampe jadi Team event Joget-joget di jalan Terus nawarin barang Itu tuh Saking sulitnya Aku dapet pekerjaan Karena Pikiranku waktu itu Masih kacau Tapi aku jalanin gitu loh Karena Berapapun gajinya Apapun pekerjaannya Meskipun kita jadi Sales Kita jadi apapun itu Tapi Uangnya halal bro Itu loh Uangnya halal Daripada sekarang Lu Berpikirnya Ah kita main slot aja dah Buat Ngelunasin hutang Lu gak bakalan tenang Sampai kapanpun Lu gak bakalan tenang Lu bakalan tenang Ketika lu punya Pekerjaan yang halal Apapun itu pekerjaannya Lu bayarin hutang Dengan uang halal Insya Allah Lu barokah Daripada sekarang Lu Minjem sana sini Buat main slot Terus Kalau menang buat Bayar hutang Itu pikiran pemain slot Lu gak bakalan tenang bro Sampai kapanpun Hidup lu gak bakalan tenang Gue jamin 100% Gue jamin Lu gak bakalan tenang Lu sekarang kerjanya dimana sekarang? Aku kerja di perusahaan Amerika Mas sekarang Dan Aku gak bisa sebutin Nama Perusahaannya apa Cuman pekerjaanku Alhamdulillah sekarang Bagus Dan Itu berkat Aku berdoa Kepada Allah S.W.T Aku pengen berhenti Main slot Dan dikasih jalan Mungkin Teman-teman Bisa ikutin Teman-teman Janji kepada Tuhan Kalian jangan main slot lagi Terus kalian berdoa Kepada Allah Dikasih pekerjaan yang bagus Karena Kamu punya niatan yang bagus Kalau misalkan di awal-awal Kamu masih Susah Dapat pekerjaan yang bagus Apapun itu Pekerjaannya Lu hajar aja dulu Gitu loh Daripada lu sekarang Main slot lagi Main slot lagi Lu hajar aja dulu Ketika ada momennya Lu bakalan dapet Pekerjaan yang bagus Kayak gue Gitu sih mas Ya siap Apalagi lu sekarang Lagi bangun bisnis juga ya Sekarang lah Aku lagi bangun bisnis Dan aku kerja Gitu loh Jadi aku bener-bener sibuk banget Mas gitu loh Jadi kita sibukin aja gitu loh Waktunya sepadat apapun Mendingan lu capai Daripada lu gak tenang hidup lu Itu aja sih mas Mendingan capai positif ya Bener Jadi Aku sekarang punya pegawai Ada 12 Pegawai aku ada 12 Dan aku tuh Edukasi ke teman-teman Pegawai aku Gitu loh Aku gak mau kerjasama Dengan orang yang main slot Karena Mereka tuh Kalau main slot Kerjanya Kerjanya pun gak bakalan Bener mas Gitu loh Jadi Lu tuh kalau misalkan Pengen hidup oke Berhenti lah main slot Karena Kalau misalkan lu Sekarang kerja Lu tetap main slot Kerjaan lu juga gak bakalan Beres bro Lu gak bakalan Kukus Sumpah lu gak bakalan Kukus Dan Dan gua gedak banget mas Gua sampai detik ini nih Sampai detik ini Gua banyak buktinya nih Admin slot tuh Menurut gua Pada tolong sih mas Jadi Mereka tuh Masih Apa ya Masih suka ngajakin Player-player Lewat WA Lewat telepon Kakak main ini Ini Nanti aku kasih bon Gitu-gitu kan Maksud gua tuh Aparat Ya kemana Ya gitu loh Sekarang aku denger Ada player slot Itu ditangkap polisi mas Aku denger Ada pemain slot Ditangkap polisi Iya banyak-banyak Itu banyak itu yang ditangkapin Itu banyak Maksud aku tuh gini Halo Aparat yang ada Lu tuh yang harusnya Lu tangkap Itu bandarnya co Kalau lu gak bisa nangkap Karena bandarnya di Kampoja Gue tau kantarnya di Kampoja Lu blokir lah Itu kan Banknya Bank Dananya Dananya Lu tinggal lacak Bos Lu tuh Lu tuh Gitu loh Lu tuh Bisa Gue yakin Lu bisa ngelacak itu Kenapa lu gak mau Gitu loh Maksud gua Kalau lu berantas Mau berantas Benar-benar Ayolah gitu loh Berantas Itu bisa Lu blokir aja Semua Akun Atau Akun rekening banknya Lu bisa kerjasama Dengan Lu bisa Gitu loh Kalau lu emang Berantas Judi Atau Kalau kata gua Ada maksud nih Kenapa lu gak mau Berantas judi Kan gua pikirnya Jadi kesana gitu Jadi seujuan kesana Udah pernah Aku buat videonya juga Tuh bro Cara berantas Judi online tuh Jadi Gue pernah share juga Kalau Kominfo Betul-betul Pengen berantas Itu gak usah Diblokir link situsnya Itu susah Karena Emang betul Mati satu Tumbuh seribu Mereka gampang Bikin subdomain Kayak gitu Gampang Itu kan mereka Yang pada main Judi online Rata-rata Kalau di daerah Mereka masuknya Lewat grup Grup facebook Nah Grup facebook itu Ada ratusan Ratusan grup facebook Yang Membersnya itu Ada ribuan Nah mereka Banyakan Korban-korban ya Pelaku-pelaku nih Yang jadi Jadi korbannya Si admin Itu mereka Masuknya dari Facebook grup itu Ya itu tinggal Diblokirin-blokirin aja Kerjasama Meta kan Ema facebook kan Gampang Itu yang gak dilakukan Sampai sekarang Yaudah lah Kalau gue mikirnya gini mas Yaudah lah Kita begini gitu kan Ada something terus Hal apapun Ada something Jadi yaudah lah Gitu loh Kalau gue pribadi Yaudah lah Gue gak bakalan bisa Ngebenerin Gue gitu loh Aparat itu Bukan bisa ngebenerin Karena ada something Jadi dari duanya aja Gitu loh Gitu aja sih Gue bener-bener keras banget Gue sampe Lu tuh ngejar apa sih Gitu loh Lu tuh liat nih Gue main udah berapa nih Gue kemenangan gue nih Lu mau liat nih Kemenangan gue nih Gue ancur bro Kata gue Lu mau ancur Gue sampe begitu Mas Saking Sorry banget nih Gue ngomong kayak gini Gue tuh Nganggep lu tuh saudara gue Gitu loh Jadi Kalau misalkan Lu masih main slot Terus ada temen lu Yang goblok-goblokin lu Lu tuh harus nerima aja Itu demi kebaikan Lu gitu loh Sumpah itu demi kebaikan Kebanyakan ya Itu yang pada Pemain-pemain Mungkin kayak lu dulu juga Waktu belum Lu belum sembuh gitu kan Kebanyakan Rata-rata Itu kan mereka Masih sombong Dengan dirinya dia Mereka berpikir Bahwa gue bisa Mengalahkan bandar gitu Bisa Bisa balikin kekalahan gitu Jadi Jumawa gitu loh Gak taunya mereka tuh Disikat-sikatin aja Mereka gitu loh Sombongannya tuh tinggi Yang ada di Otaknya dia tuh Kayak Gue pejuang tangguh Pasti gue bisa mengalahkan bandar Gue bisa mengalahkan Kayak gitu kan Ya Gue juga Gue juga gitu sih Mas sempat Gue tuh Wow Gue gamers nih Ini kan games nih mas Ini kan permainan Dan sedangkan gue Waktu itu atlet esports Gue Gue ibaratnya gini loh Di Indonesia aja gitu loh Tim-tim FF Waktu itu Bisa gue berantasiin gitu loh Apalagi ini Links Links Gue Gue yakin Gue bakalan bisa ngalahin bandar Dan semakin gue Berisi keras Ngalahin bandar Disanalah Semakin hidup lancur Sampai somongnya gue Waktu itu Main slot Karena waktu itu Belum Gede banget Kekalahannya Gue sampe gini nih Gue pengen main slot Kan Temen gue ngomongin Kan lu tuh Kalah mulu Kenapa main slot sih Gue pengen ngegaji admin Gue sampe ada bilang gitu mas Dan itu bener terjadi Gue tuh Kita-kita tuh Yang main slot tuh Lu tuh Pada ngegaji admin Lu kerja capek dimana Lu main slot tuh Lu tuh Duit lu tuh Itu tuh dipake Untuk ngegaji para admin Cok Jadi stop lah Stop lah Bikin orang kaya Stop lah Lu tuh Sekarang gini Lu pengen kaya Mulai sekarang Stop Bikin orang kaya Udah gitu aja Ya kayak gitu bener Memang keadaannya seperti itu ya bro Jadi lu mesti pada Terima memang Kalau mau berhenti Dia mesti punya tegat kuat Ini kayak abrovisal gitu Pesan-pesan gue gini sih mas Kalau gue bikin konten Tentang slot Itu gak mungkin Karena gue Lagi fokus bikin konten Gue dari dulu gamers Ya gue berjalan di gamers Tapi kalau lu mau sharing Atau lu mau Minta bukti ke gue Gitu loh Instagram gue Nanti cantumin aja mas Pisa junior partner Lu bisa DM Kalau lu gak percaya Buat admin Admin slot juga Kalau misalkan Lu gak percaya Gue habis berapa Kemenangan gue berapa Gue punya Semua screenshot Semua video Record Gue Gue punya Gue kasih sama lu Kalau lu gak percaya Dan itu bikin Gue miskin bro Jadi Sekarang Lu harus Berpikir Kedepan Mau berapa pun umur lu Stop Kalau lu nonton video ini Lu masih main slot Lu stop main slot Gak ada kata terlambat Untuk lu bangkit Entah lu bulan depan Entah lu tahun depan Lu bisa sukses bro Tapi kalau lu misalkan Tetep Masih main slot Mau bulan depan Mau tahun depan Kalau lu sekarang Ngeliat Orang Kemungkinan Tahun depan Atau bulan depan Atau dua tahun ke depan Lu yang bakal Itu aja sih Pesan dari aku mas Siap Tenggih banget Ini tuh Teman-teman tuh Itu Bagus tuh Jadi kalau Sekarang lu gak Berhenti Minggu depan Bulan depan Tahun depan Lu jadi giliran Yang lu nonton Orang pada Giliran lu Bener Giliran lu Itu real mas Itu gak bohong mas Itu 100% Bukan 99% Itu 100% Bro Lu bakalan Nunggu giliran Untuk Lu ada di posisi Saat ini Ada orang Sedang Kalau lu Masih tetep main slot Bener 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 Oke deh Itu aja bro Mudah-mudahan ini jadi manfaat Buat teman-teman Tujuannya adalah Kita edukasi ke teman-teman Nah satu lagi nih Biar teman-teman tau nih Banyak juga nih Belakangan Banyak banget Gue diserang-serang admin nih bro Gue kasih tau nih Di youtube gue Di adsense gue tuh Gak ada duitnya sama sekali Gue sama sekali gak ada duit Di adsense di youtube gue tuh Gak ada tuh Paling gak nyampe sejuta Mantap Mantap Gak ada duitnya itu Paling Paling banter itu Paling 2 juta Banyak kan kayak gitu Dikirain gue yang lagi nyari dulu Segala macem Sama sekali No Karena ini Apa ya Ini memang Keresahan kita aja Karena ngeliat banyak orang Karena bundir Dan ini Apa ya Sesuatu Hal yang negatif Masif Tapi didiamkan Sekali lagi dari gue Gue player slot Udah gila banget Udah gila banget Justru gue Terima kasih buat teman-teman Seperti mas Budi ini Bikin konten Bikin edukasi Buat Orang-orang yang main slot Karena kalau misalkan gak ada orang-orang Seperti mas Budi ini Gini Lu tuh gak bakalan bisa berhenti Main slot Gue jamin Lu bakalan Itu aja sih mas Siap Oke Thank you Dari mantan player Player pemain slot Kalau lu masih gak percaya gue Gue mantan player slot Yang abis gede banget Gue bisa DM gue Kalau misalkan ada admin slot Yang nonton Gue kasih Lu DM gue sekarang Ya Oke nanti Instagramnya Bro Gwissel nanti Gue cantumin di video Atau di deskripsi teman-teman Tinggal chat Kalau gak percaya Kalau gak percaya Nanti dikirim-kirimin aja bro Screen shootannya Videonya Biar orang-orang tuh Berpercaya Ya Gitu Ya thank you banget bro Thank you Dadah Yeah Yeah Terima kasih.